Terima kasih. Ada Mas Umam juga sama nanti, mantan donsen saya dan mantan penguji skripsi saya. Masa sih, kan lupa dia. Dan ada Mas Acing kalau kita panggil ya. Husni Mubarak. Dia sekarang saya kenalin sebagai apa nih Mas? Di pusat, di Paramadina juga. Di sini pengajar juga. Nanti 10 menit, sampai 15 menit Mbak Dinda akan ngobrol tentang hasil penelitiannya. Kenapa hari ini saya bawa teman-teman MPS saya sama metode penelitian sosial sama metode hubungan internasional saya untuk ngeliatin hasil penelitian. Jadi nggak cuma ngobrolin tentang, oh ini ada partisipasi, oh ini ada sosial media untuk politik. Tapi ini betul konteksnya adalah penelitian yang dilakukan oleh teman-teman TI dan Mbak Dinda sendiri. Sebagai ketua peneliti berarti Mbak ya. Nanti akan langsung ditanggapi oleh Mas Umam dan Mas Acing di sini yang akan ngobrol bareng tentang apa sih yang terjadi di kita. Tahu nggak Gen Z, milenial tahun ini tuh 60% dalam konteks pemilih survei CSIS terakhir. Saya nggak tahu surveinya yang lain gimana. Cuma survei CSIS terakhir 60% itu akan pemilih pemula dan rata-rata juga anak muda. Dan akhirnya kita hari ini punya pengalaman pahit di 2014, disinformasi, misinformasi, hoax-hoax. Yang nggak enak itu muncul karena ada sosial media dengan segala macam bias-bias algoritmanya yang muncul. Nah hari ini kita akan ngobrol, sebenarnya ada yang berupaya mengatur nggak sih? Apakah kita perlu mengatur? Ini kan seperti buah si malakama. Apakah kita harus mengedukasi publik yang segitu besarnya? Atau malah harusnya kita mengatur siapa yang memproduksi informasi dan bagaimana informasi itu disemenasi? Nggak panjang-panjang lagi saya mau ngasih langsung ke Mbak Dinda, Mbak. Sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan Mbak, waktu dan tempatnya untuk sharing, Mbak. Thank you, Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Sehat semua ya. Semangat. Saya senang sekali bisa berkolaborasi dengan duet maut saya, Mbak Ica. Kita tek-tokannya cepat. Terima kasih banyak teman-teman di PGSD Paramadina, Departemen HI. Terima kasih banyak juga Mas Uma, Mas Husni yang sudah bersedia juga untuk sharing dalam diskusi kita pagi hari ini. Saya langsung saja, mungkin saya nggak akan terlalu detail di metodologi, tapi kita bisa ngobrol banyak. Teman-teman juga bisa kontak di Indonesian Institute untuk menanyakan lebih lanjut soal metodologinya. Tapi paper ini sebenarnya teman-teman langsung bisa cek di indonesianinstitute.com dan itu free. Oke, kalau ditanya gitu misalnya, oh saya disclaimer dulu. Jadi penelitian ini kami buat sebelum ada peraturan KPU soal kampanye nomor 15 tahun 2023. Tapi hasil penelitian ini kami sudah lakukan audiensi sebelumnya dengan penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu. Pertanyaan, kenapa sih ada riset ini kami angkat? Karena kita melihat terutama pengalaman dari pemilu-pemilu sebelumnya. Tadi Beni sudah menjelaskan ya bahwa ada disinformasi, ada hoax, di mana masyarakat kita begitu terpolarisasi. Ada yang dibilang jangan disolatkan kalau pilihannya berbeda. Ada yang dibilang PKI, antek-antek Cina. Sehingga singkatnya kita mengalami pemilu pilkada yang tidak edukatif. Instead of menawarkan visi, misi, program, yang itu adalah kunci konten kampanye, kita dibombardir oleh politik identitas yang dikomodifikasi sedemikian rupa menjadi komoditas politik yang tidak mendidik. Ya karena pesertanya memang sudah tidak punya bahan kali ya, jadinya menggunakan identitas. Tapi di sini saya menegaskan bukan berarti kita menegasikan identitas. Kita punya semboyan, apa? Bineka? Tunggal Ika gitu. Jadi artinya memang kita berbeda-beda gitu, tapi bukan berarti perbedaan itu menjadi satu hal yang didangkalkan begitu saja untuk menjadi alat dalam kompetisi politik. Nah, kalau bicara soal media sosial, memang penggunaan media sosial itu mulai kental juga sejak pilkada 2012 dan setelahnya. Dan dari beberapa literatur memang ditunjukkan bahwa penggunaan media sosial itu sangat baik. Kenapa? Karena dia mudah menjangkau, menjangkau pemilih. Mungkin dia juga lebih efisien karena lebih murah ya. Beda nih kalau kita ngadain panggung datang dari satu tempat ke tempat lain secara fisik dibandingkan dengan media sosial. Komunikasi interaktifnya pun juga lebih terasa. Tentunya untuk platform-platform yang sifatnya memang bisa interaktif ya. Mungkin kalau teman-teman cek di Twitter, misalnya beberapa kandidat RI1 juga aktif. Artinya dia punya akunnya sendiri dan misalnya menuliskan isu-isu yang dia bisa merespon isu kebijakan itu langsung. Di sisi lain masalahnya yaitu kita sadar bahwa akun-akun yang digunakan itu bukan hanya akun resmi yang didaftarkan ke penyelenggara pemilu. Ada bot yang menggunakan mesin, artinya dia bisa mengkapitalisasi pesan sedemikian rupa, udah ada jadwalnya. Dan pesan-pesannya itu juga bukan pesan-pesan yang terkonfirmasi dengan valid. Dan itu menyebabkan permasalahan dan mengarahkan ke konflik sosial. Nah di sisi lain ada polarisasi dan bahkan data Mavindo juga menunjukkan misalnya tahun 2023 ini ada peningkatan gitu untuk konten-konten yang sifatnya hoax atau informasi yang sifatnya bohong. Indonesia sendiri punya peraturan gitu ya, ada undang-undang ITE, ada undang-undang KUHP, ada undang-undang perlindungan data pribadi yang sebenarnya secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penggunaan media sosial ini. Nah permasalahan lain adalah penggunaan, ya itu, Sarah ya, isu-isu yang sifatnya politik identitas yang tidak bertanggung jawab digunakan oleh tim pemenangan yang membuat terjadinya kampanye hitam. Kalau kampanye negatif enggak apa-apa, ngebedainnya gimana sih? Kalau kampanye negatif ya dia akan meng-highlight isu-isu yang terkait dengan track record kandidat yang ada yang memang misalnya dia pelanggar HAM. Di sini ada yang mau memilih pelanggar HAM enggak? HAM apaan sih HAM ya? HAM hak asasi manusia ya. Jadi, tapi bahwa misalnya isu itu dipelintir sedemikian rupa gitu, dan misalnya tidak benar adanya, ya itu menjadi kampanye hitam. Itu yang merupakan larangan dari kampanye dan itu ada di undang-undang kampanye juga. Next. Nah ini data dari Kominfo juga, bahwa intinya dari 2018 Agustus sampai November 2019, dan kalau kita tahu kan 2019 adalah pemilu terakhir sebelum yang tahun ini, tahun depan, yang menunjukkan tingginya tingkat hoax ini. Ini data, dan hoax-nya hoax politik ya dalam konteks ini. Dan tentu kita bukan hanya bicara angka gitu, tapi artinya bahwa produksi atau informasi bohong ini begitu rentan di media sosial. Dan media sosial, misalnya data abji atau we are social, penduduk kita itu sudah banyak menggunakan media sosial. Jumlahnya ratusan juta, apalagi teman-teman dari milenial maupun generasi Z yang memang sangat terbiasa menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika mencoba mencari informasi mengenai politik maupun pemilu. Selanjutnya, ini tadi bisa dilihat nanti sama teman-teman, kita akan share juga PPT-nya ke Panitia. Intinya ada peningkatan dari informasi bohong yang berputar bahkan sebelum pemilu dan trikada serentak berlangsung tahun depan. Nah, catatan di Indonesian Institute adalah kenapa kita melakukan penelitian ini ya karena adanya permasalahan di tatanan normatif, di regulasinya. Regulasinya itu tidak bisa mengikuti perkembangan dari media sosial. Misalnya ketika dia mengatur hal-hal yang sifatnya sangat teknis, misalnya untuk kandidat serta pemilu itu boleh punya akun paling tidak waktu peraturan yang sebelumnya, PKPU sebelumnya adalah 10 akun untuk setiap media sosial lalu sekarang jadi 20. Tapi bayangkan gitu misalnya ketika sumber daya di KPU, di bagian pengawasan kampanye hanya ada 3 orang. Itu 3 orang mengawasi ribuan atau bahkan lebih akun itu seperti apa? Mungkin di saat kita berdiskusi saat ini sudah berapa ribu atau berapa ratus ribu konten yang muncul yang kita tidak tahu apakah itu beritanya benar atau itu beritanya bohong. Ini menjadi tantangan ketika norma yang ada masih mengatur hal seperti media sosial, seperti mengatur kampanye konvensional. Kalau kampanyenya modelnya baliho atau ada bendera itu kan bisa diturunin ya, di atas pohon diturunin. Kira-kira kalau media sosial diturunin masih ada rekam jejaknya kak? Masih kan? Dan itu menjadi tantangan juga buat penyelenggara pemilu. Selanjutnya adalah masih ada perbedaan persepsi juga antara penyelenggara pemilu, baik Bawaslu dan KPU meskipun mereka juga duduk bareng sampai akhirnya ada PKPU 15 kemarin. Tapi memang diakui juga dari pihak KPU bahwa mereka mencoba mengakomodir apa yang kami rekomendasikan, ya tapi pasti ada keterbatasan. Kalau saya bisa minggir sedikit ke proses kebijakan, ya teman-teman juga perlu memahami bahwa proses kebijakan itu dinamis. Tidak seluruhnya ideal. Pasti ada proses politik, ada yang bisa ditampung, ada yang tidak bisa ditampung. Jadi ada keterbatasan juga dalam hal itu. Next. Jadi intinya pertanyaan penelitian kami adalah bagaimana sih sebenarnya pengaturan hukum dan implementasi mengenai penataan kampanye di media sosial, lalu rekomendasinya ke depan. Karena kita mendorong kampanye pemilu yang informatif dan edukatif. Next. Ini adalah rekomendasi yang nantinya akan diajukan. Intinya komitmen itu bukan hanya di pembuat kebijakan, tapi juga di masyarakat sipil, termasuk kita semua yang ada di sini. Selanjutnya, saya tidak berpanjang-panjang di sini, tapi penelitian kami didasari beberapa teori. Tadi Benny juga sempat cerita di sini ada teman-teman juga dari kelas MPS yang mungkin juga pengen tahu penelitian seperti apa. Ini adalah penelitian kualitatif. Kami lakukan kurang lebih 4 bulan. Jadi kualitatif itu kita ambil data juga, ada data primer, ada data sekunder. Data sekunder itu artinya data kedua, artinya kita peroleh dari studi-studi dokumen. Studi dokumen terkait misalnya peraturan perundang-undangan, ada pemberitaan, ada laporan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Lalu kita juga lakukan pengumpulan data primer. Dari mana saja ada sekitar 20 narasumber dalam penelitian ini, baik dari penyelenggara pemilu, di nasional maupun di daerah. Saya tadi ingin menambahkan bahwa studi kami, kami lakukan studi kasusnya di dua kota, di Padang dan Makassar. Yang kami pilih juga karena pertimbangan soal indeks kerentanan pemilu dan soal kota toleran. Di mana kedua daerah tersebut termasuk kerentan. Itu di indeks 2019 kalau tidak salah. Nah lainnya adalah soal teori implementasi kebijakan. Sebenarnya secara rinci kalau teman-teman mungkin di sini ada yang tertarik isu kebijakan publik. Ketika melihat kebijakan publik itu misalnya menurut Merrill S. Grindel kita melihatnya dari konten dan konteks kebijakan. Konten itu intinya isi kebijakannya apa sih? Tapi kalau konteks lebih siapa yang melakukan, sumber dayanya apa, bagaimana dia dilakukan, bagaimana kepatuhan yang muncul dari implementasi kebijakan tersebut. Nah kalau Edward dia lebih menekankan bahwa ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan ketika kita bicara kebijakan. Misalnya soal komunikasi, soal sikap, lalu juga ada soal birokrasi dan sumber daya yang ada. Tentunya karena kita bicara kampanye, kita juga menggunakan teori soal kampanye dari Kangara yang intinya dia mengatakan bahwa kampanye itu adalah upaya untuk mendorong orang-orang memilih kandidat sesuai dengan kognisinya. Artinya dari visi, misi maupun program. Dan kampanye politik dan media sosial Chadwick, sebenarnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dia mengatakan bahwa media sosial itu sangat penting untuk membantu kandidat untuk menjangkau pemilih. Selanjutnya, kita kan bicara temuan. Nah kalau bicara, ini mungkin kalau bicara dari sisi akademik nih Ben, karena di sini ada dosen MPS. Artinya ketika teman-teman berangkat dari latar belakang, lalu kita bicara pertanyaan penelitian, apa tadi setelah teori? Setelah teori kita bicara temuan dan pembahasan. Nah ini yang kami lakukan juga, jadi ada temuan karena kita tadi lihat dari aspek regulasi dan implementasi, kita bagi juga keduanya. Next. Saya tidak akan membacakan ini satu persatu, tapi secara umum pada dasarnya pemilu dan pilkada di negeri ini diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan dari tatanan undang-undang maupun peraturan turunan termasuk dari PKPU maupun peraturan dari Bawaslu. Next. Ini juga cukup detail sebenarnya teman-teman bisa baca, tapi dari sisi normatif ada beberapa hal yang kami catat dalam penelitian ini. Pertama bahwa peraturan yang ada selama ini belum cukup spesifik untuk bisa merespon perkembangan dari media sosial. Selain itu juga peraturan yang dibuat itu masih terlalu teknikal untuk sesuatu yang sangat dinamis seperti media sosial. Seperti bukan hanya soal jumlah akun, tapi bagaimana cara mengaturnya, bagaimana cara menindaklanjuti kalau ada pelanggaran, atau iklan itu durasinya berapa lama. Lagi-lagi bedakan media sosial dengan platform yang sifatnya konvensional seperti iklan di TV, iklan di majalah, dan sebagainya. Nah peraturan ini misalnya sebelum PKPU 15 ada antara PKPU dan per Bawaslu itu ada perbedaan. Misalnya pada PKPU tidak dijelaskan mengenai apa sih citra diri. Citra diri itu sebenarnya apapun yang misalnya menggambarkan identitas kandidat misalnya baik itu logo partainya, nomor urut partainya, atau programnya, atau menggambar partainya sendiri. Sementara di per Bawaslu itu disebutkan. Singkatnya ketika peraturan itu tidak konsisten, akan sulit bagi Bawaslu yang notabene melakukan fungsi pengawasan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya kampanye. Ini bukan hanya soal kampanye di media sosial, tapi juga kampanye secara konvensional. Lalu ada permasalahan juga belum diaturnya secara rigid mengenai iklan kampanye di media sosial. Dan masalah definisi, ini juga masih terjadi di PKPU yang sekarang karena memang tidak ada definisi soal sosialisasi apa, kampanye apa. Ini kalau teman-teman lihat banyak baliho, menurut teman-teman itu sudah kampanye apa belum sih? Atau ketika kandidat RI1 ini pada roadshow, sudah kampanye apa baru sosialisasi kalau menurut teman-teman? Dari kubu sini saya ada terdengar berbisik sosialisasi sebagai tim kampanye tolong. Nah jadi sebenarnya menghiri jalan tengahnya Bawaslu misalnya mengatakan oke tidak apa untuk sosialisasi, tapi yang dianggap kampanye adalah ketika dia ada ajakan. Pilih saya, saya nomor sekian. Pertanyaannya kan sebenarnya soal pesannya implisit atau tidak ya. Kalau kita lihat baliho di pinggir jalan kan sudah ada tulisannya nama anggota DPRD misalnya. Ya tanpa harus dia bilang pilih saya. Jadi itu membingungkan gitu. Ada beberapa waktu ketika terjadi penurunan bendera-bendera partai politik dan baliho-baliho di jalan itu. Tapi percayalah hingga saat ini saya rasa di daerah-daerah bahkan juga masih banyak banget tuh bendera-bendera kandidat. Yang sayangnya tidak ditangani dengan baik antara penyelenggara pemilu baik di pusat maupun daerah atau bahkan tidak ada kerjasama ya menurut kami gitu dengan misalnya dinas tata kota atau tata ruang atau dinas kebersihan. Karena itu kan sampah ya sebenarnya ketika tidak dapat izin. Kita demonstrasi wajib izin enggak? Wajib kan? Nah apalagi itu sebenarnya. Dan kita perlu ingat bahwa kampanye itu belum dimulai loh teman-teman. Kampanye itu baru mulai November. Kenapa adalah dalih-dalihnya itu malah mereka sudah mulai sekarang. Di sisi lain catatan dari narasumber penelitian kami juga mengatakan kita perlu memaklumi sosialisasi ini perlu dilakukan awal. Karena masa kampanye-nya cuma sebentar. Kita Valentine nih mau pemilu. Sementara nanti penetapannya mungkin baru Oktober, November baru kampanye. Kita belum kenal kandidat kita. Teman-teman di sini tadi mengatakan akan menjadi pemilih pemula untuk tahun depan. Penting untuk mengenal. Makanya kerjakan PR Anda adalah gimana? Cari tahu nih kandidatnya. Jangan mau kena politik uang. Jangan mau kena politik identitas. Kenali kandidat dengan baik. Baik itu parpol maupun kandidat personal. Next. Ini masih terus aja. Waktu saya durasi. Dua menit. Gila. Langsung direkomendasi aja. Tapi intinya apa. Tadi kita ngomong di temuan normatif ya. Tantangannya seperti itu. Ditemuan di implementasi juga sama teman-teman. Makanya catatan kami sebenarnya untuk hal yang sifatnya media sosial seperti ini. Tidak bisa hanya menyerahkan kepada penyelenggara pemilu. Perlu ada kerjasama, kolaborasi dengan penyelenggara sistem elektronik. Kominfo juga mengaturnya di Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 lalu. Agar ini menjadi kerja-kerja kolaboratif dengan masyarakat sipil. Teman-teman mungkin pernah mendengar masyarakat antifitna Indonesia. Dan teman-teman masyarakat sipil juga yang memang bergiat di isu-isu pemilu dan demokrasi. TI sendiri juga bersama dengan teman-teman masyarakat sipil lain membentuk koalisi masyarakat sipil untuk kampanye pemilu yang informatif dan edukatif. Yang kami harapkan teman-teman juga bisa ikut signing petisi kami untuk mendorong hal tersebut. Karena ya ini kepentingannya adalah pemilu ini di tangan kita semua. Untuk implementasi kebijakan memang dorongannya adalah juga mendorong penyelenggara pemilu agar mempersiapkan sumber dayanya. Tiga orang itu tidak cukup buat mengawaskan akun yang sedemikian banyak. Itu tidak masuk akal. Makanya perlu kerja-kerja kolaboratif. Plus pentingnya literasi digital. Dan itu bukan hanya ke peserta pemilu tapi juga penyelenggara pemilu dan kita juga masyarakat sipil. Termasuk penegak hukum. Jangan sampai aturan yang ada malah membelenggu kebebasan berekspresi kita. Karena kita tahu Undang-Undang ITE juga bermasalah menangkap atau menghakimi orang-orang yang bersuara kritis terhadap masyarakat. Rekomendasi lain yang kami dorong juga adanya persamaan persepsi antara KPU dan Bawaslu. Lalu kolaborasi juga KPU, Bawaslu, Kominfo, Kemenhukham, dan pihak terkait lainnya termasuk masyarakat sipil untuk melakukan sosialisasi peraturannya. Termasuk PKPU yang baru ini. Transparansi akuntabilitas juga kami dorong terutama ketika kita bicara iklan kampanye karena duitnya banyak sekali. Kadang yang dilaporkan sama yang benar-benar dipunyai itu tidak sesuai. Makanya kita juga senangnya penyelenggara pemilu akhirnya memasukkan laporan juga untuk dana kampanye yang dimiliki oleh para kandidat maupun peserta pemilu. Catatan terakhir adalah untuk mendorong kampanye pemilu yang informatif dan edukatif, kitanya juga perlu menjadi pemilih yang cerdas. Hati-hati ketika membaca berita jangan langsung excited, berlebihan, tapi tidak membaca sumbernya, tidak cross-check sumber-sumber yang lain. Suara kita itu terlalu berharga untuk lima tahun ke depan atau bahkan mulai hari ini. Karena kalau teman-teman perhatikan banyak sekali kebijakan publik yang sebenarnya mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Di sini yang main TikTok banyak, tapi tidak bisa dagang lagi kalau kalian mau dagang di situ. Jadi ada aturan-aturan yang sebenarnya mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau bicara soal kampanye di media sosial, jangan sampai jari-jari kita tidak jadi bijak dan malah kita sendiri menjadi orang-orang yang ikut menyebarkan informasi bohong atau malah bisa kena pasal dari undang-undang ITE maupun lainnya. Dan jangan ragu juga untuk ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman masyarakat sipil. Setahu saya Mavindo juga suka melakukan kegiatan-kegiatan juga ya, literasi. Bekerja sama dengan Kominfo dan lainnya biar teman-teman juga punya awareness, punya kesadaran juga dari sisi itu. Dan percayalah ya teman-teman akan menentukan demokrasi dan pemerintahan kita ke depan nantinya. Karena kalian seperti yang tadi dibilang akan menjadi pemilih yang dominan. Sementara itu dulu, sorry kalau kelewatan waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dinda. Memang pertanyaan kuncinya nanti pada akhirnya bagaimana sebetulnya kita bisa berpartisipasi secara bersama ya. Karena partisipasi ini telur sama ayam lagi nih Mas Umam. Apakah kita harus mulai dulu meningkatkan kesadaran partisipasi yang selalu setiap pemilu jadi pembahasan atau kita mulai mengatur arus informasi sehingga FYP-FYP yang keluar itu FYP yang betul-betul bisa dikurasi dengan baik gitu. Enggak asal-asalan kemarin aja kan waktu KS yang jadi ketua PSI itu wah itu banyak banget ininya kan apa. Hoaks-hoaks yang bertebaran misalkan PKI lah apa segala macam itu panjang banget. Tadi tanggapannya Mas Umam Mas Haceng. Saya mau Mas Umam dulu ya. Kita bisa mulai dari apakah perlu kita melakukan pengaturan. Mas Usni dulu. Boleh Mas. 20 akun gitu. Saya aja ngelola 2 akun udah susah banget Mas buat stalking kan. Ini 20 Mas. Gimana Mas? Silahkan. Saya udah nyiapin PowerPoint ya. Jadi. Mas pokok langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Terima kasih Mbak Dinda yang udah mengajak saya berdiskusi mengenai ini. Pertama saya tampaknya agak sulit mengomentari apakah mungkin atau enggak. Peraturan ini efektif atau enggak. Karena faktanya tadi petugasnya aja hanya tiga orang. Tuitannya berapa ratus ribu per hari. Jadi. Jadi. Jadi hampir tidak mungkin. Sebetulnya yang cukup punya teknologi yang canggih itu ya polisi. Tetapi polisi itu sangat pilih-pilih ya. Tergantung. Bukan hanya akunnya yang bermasalah. Tapi berapa banyak daya jangkau. Berapa mematikan kontennya dan seterusnya. Itu yang akan dikejar oleh kepolisian. Itu pun hanya dilakukan adalah takedown. Nah. Jadi saya sebetulnya pesimis dengan negara ini. Mohon maaf nanti mungkin Mas Umam ngajak kita untuk optimis. Tapi saya optimis dengan masyarakat sipil. Saya optimis dengan Anda. Kita. Kenapa? Karena sekarang masalahnya adalah konten-konten itu mau kita makan atau mau kita puang. Seperti Anda misalnya mendapatkan makanan busuk. Apakah mau dimakan? Mau dibagikan ke orang? Kan secara alamiah kita akan mengatakan enggak. Pertanyaannya adalah apakah kita tahu mana makanan busuk dan makanan enggak busuk? Nah mungkin itu yang mau saya bagikan di sini. Apa yang kami kerjakan di pusat Paramadina selama ini tentang bagaimana menangkal hasutan kebencian. Boleh next. Hasutan kebencian itu kira-kira problemnya oh ini di PDF kan ya. Jadi tidak satu persatu. Oke enggak apa-apa. Pemilu adalah satu tempat, satu konteks di mana orang memperebutkan kekuasaan. Jadi Pak Prabowo itu menurut saya jujur ya. Saya ikut pemilu ingin merebut kekuasaan. Memang begitu. Enggak ada yang tidak mau. Karena ingin merebut kekuasaan mereka butuh logistik yang tidak sedikit. Mahal. Mungkin Anda nanti coba jadi kandidat presiden. Kalau jadi kalau jadi apa namanya kalau di sini Sekjen Sema sih belum ada biayanya ya. Tetapi kalau jadi presiden mahal sekali. Jadi kalau kalah itu kekelahannya bertubi-tubi. Belum lagi misalnya itu bukan uang pribadi dan seterusnya. Jadi orang akan dengan segala cara untuk memenangkan. Pertanyaannya adalah caranya gimana biar menang? Ada yang tadi menunjukkan berbagai macam program. Satu sayap. Ada sayap yang sengaja memang menjelekan atau menghajar kandidat lain. Oke. Sampai di sini saya kira sudah cukup clear. Nah sekarang masalahnya adalah apakah kita sebagai orang yang gimana ya presiden itu mengemis-nemis suara loh kepada kita kepada Anda. Tolong dong pilih saya. Tolong dong pilih saya. Dan seterusnya. Nah sekarang Anda sebagai tuannya yang punya suara itu mau Anda berikan kemana itu tergantung nanti apakah kemakan oleh barang-barang busuk atau tidak. Boleh dilanjutkan. Nah sebelum ke situ saya mau berbagi dulu ini buku yang kami terjemahkan karya Sherian George mengenai pelintiran kebencian atau head spin. Dia nulis, dia studi tentang Indonesia, India, dan Amerika membandingkan kampanye di Indonesia, India, dan Amerika meskipun dari berbagai negara juga dia amati. Dia menariknya adalah punya dua kategori. yang pertama itu ujaran kebencian. Kalau ujaran kebencian itu memang direct ya. Ujaran, gini, sorry, ujaran kebencian sama hasutan kebencian berbeda ya. Kalau ujaran kebencian itu ya gue benci sama lu gitu. Itu masih oke karena itu kan satu lawan satu ya. Tinggal dibalas lagi ya. Gue juga benci sama lu gitu ya. Udah bertengkar. Kalau hasutan kebencian itu saya bencinya sama seseorang tapi ngajak orang yang gak ada urusannya dengan perkara kita. Itu hasutan kebencian ngajak orang. Jadi misalnya saya benci sama kelompok itu sebut saja kalau di Indonesia boleh saya katakan kepada Tionghoa. Saya benci sama Tionghoa. Dan orang langsung mengatakan pokoknya gue benci sama Tionghoa atau mari kita hajar orang-orang Tionghoa. Pernah dengar itu kan ya. Mungkin saya kira 1998 cukup cukup menjadi trauma buat teman-teman yang gak tau ini teman-teman di usia berapa nih tahun mungkin baru lahir ya. Belum lahir ya. Berarti orang tuanya sedang mengalami situasi buruk tersebut gitu ya. Nah itu itu direct. Itu cukup gampang kita mengamati melihat oh orang ini lagi menghasut. Tapi Serian Joss mengamati ada yang kedua namanya pelintiran kebencian. Jadi pelintiran kebencian itu berpura-pura menjadi korban atau calon korban. Jadi menghasut orang kalau enggak kita apa-apain untuk orang kita yang bakal dihajar. Kebayang enggak? Jadi kalau tadi hasutan kebencian itu memang kita sengaja dia menghasut untuk ngajak orang mukul. Kalau ini tuh dia berpura-pura calon korbannya karena itu mari kita hajar dia. kalau dibiarkan orang Tionghoa berkuasa di Indonesia kita habis. Ini jenis hasutan kebencian yang lain yang kadang-kadang tidak kita sadari ini sebenarnya sedang menghasut. Dan ini juga barang busuk. Saya lebih suka menggunakan disini sebagai barang busuk aja ya supaya kita jijik mengunyahnya gitu. Nah mari kita kasih contoh lah biar susah-susah teori ini ya. Contoh yang pertama boleh next. Eh sorry saya bedakan dulu ujian kebencian hasutan kebencian pelintiran kebencian dengan berpikir kritis. Ya. Foto ini Anda tahu? Siapa? Boleh ada yang tahu? Boleh ada yang jelasin? Eh ada yang tahu gak siapa foto ini? Kelihatan kan fotonya? Ada yang kenal gak? Ada yang kenal gak? Ada yang bukan kenal ya tahu lah. Lawannya lawan Haris Azhar gak tahu ya Haris Azhar sekarang lagi sedang dalam kasus di pengadilan karena dianggap menghina Luhut Bin Sar Penjaitan. Padahal Haris ini dia mengatakan kata-kata kasar itu sebetulnya dalam rangka kecewa sekali dengan kebijakan pemerintah. Tapi dia menggunakan kata-kata kasar dan Pak Luhut itu melaporkan atas nama pencemaran nama baik. Ini ngomong-ngomong soal itu di para Madinus saya agak sedih Mas Umam Mbak Ica saya bikin eksersis di kelas sosiologi saya ngajar mungkin ada di sini salah satu mahasiswa saya saya bikin eksersis dengan kita bikin debat sesama mahasiswa sesama peserta pertanyaan saya adalah soal kebijakan negara saya tanya apakah Jokowi itu otoriter atau demokratis mahasiswa enggak ada yang mau jawab alasannya ini saya nanti dipenjaran apa jadi ada self-censorship gara-gara UU ITE Mbak Dinda saya nambahin aja kengerian itu nah hari sini adalah contoh sedang dihajar kritik kepada negara dihajar oleh UU ITE sekarang lagi ada di pengadilan nah by definition critical thinking ini berpikir kritis itu berpikir kritis itu pasti akan berdasarkan data dan dia yang dihajar bukan orang tetapi kebijakan jadi selama walaupun kata-kata kasar tetapi dia sebetulnya sedang mengajar kebijakan dan sedang mengkritik kebijakan karena ingin kebijakan itu berubah sehingga menggunakan kata paling kasar apa namanya itu menurut saya sah dan itu bukan hasutan kebencian itu kegeraman namanya dan itu boleh menurut saya sih boleh tentu bagi anda yang seberani Haris Haris ini memang Mas Haris ini kayak punya nyawa sembilan gitu berkali-kali dia dia orang-orang berikutnya yang meneruskan Munir jika ada yang pernah dengar Munir mati di udara itu ya next sekarang kita lanjut ke contoh yang ini gak usah saya kasih contoh ini contoh ujaran kebencian atau hasutan kebencian ini bacanya gimana sih gak kelihatan jika kau boleh ada yang bantu masnya yang disana boleh dibantu baca jika kau menangkap seseorang yang terlibat seperti mereka berbaju cingkrang berjenggot panjang bunuhlah bunuhlah dan cepotlah lehernya ini kata-kata dari seorang uskup di Nigeria dia sebagai pendukung kandidatnya bacanya good luck good luck Jonathan pada pemilu 2015 di Nigeria ini adalah ujaran kebencian direct jadi ngajak ngebunuh orang saking orang-orang jihadis di Nigeria dalam hal ini Boko Haram juga ngebunuh orang-orang Kristen jadi suasana pemilunya itu udah bunuh-bunuh ini namanya ujaran kebencian kita tahu ini busuk cukup maksudnya saya yakin ini mahasiswa para Madinah kalau mendengar kayak gini gak akan diteruskan kemana-mana betul gak dugaan saya betul kan ini busukannya nah yang berikutnya ini pelintiran kebencian next nah ini dari tokoh bangsa namanya Pak Amin Rais pada pemilu 2019 lalu dia mengatakan ini adalah perang Barata Yuda ini permainan memang tinggal 4 setengah bulan lagi waktu itu tinggal 4 setengah bulan 17 April adalah pertarungan yang berakhir apakah unsur-unsur PKI akan menang ataukah sebaliknya apakah Pak Amin Rais ngajak bunuh enggak enggak dong ini kan bahasa biasa aja tetapi kalau kita analisis lebih dalam ini busuk ini kalimatnya ya saya gak bilang Pak Amin Rais saya bilang kalimatnya pertama mengasosiaksikan lawan politik dengan PKI yang kedua meletakkan konteks pemilu sebagai perang Barata Yuda perang Barata Yuda itu artinya apa perang habis-habisan kan jadi kalau kita tidak berhati-hati dengan narasi yang selembut ini itu bisa kemakan dan kita seperti ayah saya di kampung main share-share aja untung ayah saya nge-sharenya nanya ya ini hoax atau enggak termasuk nge-share Mas Umam ketika tampil di MUI TV saya senang sekali ayah saya nonton Mas Umam insya Allah tercerahkan jadi ini ini sangat berbahaya nah kami kami menilai gini kita kita ngajak teman-teman untuk menilai yang kayak gini-gini itu jangan dilewatkan sebagai biasa-biasa aja ini bermasalah ini mungkin akan muncul lagi di 2024 tapi mungkin bukan dari Pak Amin Rais mungkin dari orang-orang lain yang sedang tadi memperebutkan kekuasaan jadi kita harus berhati-hati pertanyaannya gimana sih mengetahui ini barang yang tidak bisa kita bagikan ke orang karena malu-maluin kalau ngebagiin barang yang busuk boleh lanjut jadi ada lima nah ini sebelum lanjut mungkin enggak lah ini saya lewati dulu ada namanya rabat plan yang mengatakan bahwa hasutan kebencian itu memang harus ditata oleh negara yang ini juga saya lewati aja biar cepat karena waktunya tinggal sedikit nah ini contohnya yang mau kita analisi sebagai barang busuk itu boleh lanjut ada lima hal yang harus kita identifikasi sesuatu ini kalimat ini pernyataan tersebut itu bagian dari barang busuk atau bukan pertama strukturnya memang menyudutkan lawan dengan identitas khusus mungkin oh iya saya itu sempat mau ngutip Pak Amin Rais yang tahun 2014 ya ilustrasi Pak Amin di 2014 itu pemilu itu seperti perang badar jadi Prabowo adalah siapa silahkan tafsirkan Jokowi adalah siapa tapi dia pendukungnya Prabowo ini perang badar ini nah tapi saya gak mau pakai itu saya gunakan yang yang ini aja Barata Yuda yang kedua karakternya itu lawan yang ketiga konteksnya itu narasi ngajak untuk pesimis kayaknya dunia ini hancur gitu sesudah pemilu dan itu salah terbukti salah kan pemilu seperti akan hancur tapi sesudah itu Pak Prabowo jadi menteri mana ada hancurnya itu jadi jadi narasi ini ini busuk gitu karena gak mungkin sepanas-panasnya pemilu negara kita bakal hancur saya gak yakin hubungan lawan politik sebagai musuh bukan kompetitor padahal kan pemilu kan ya kompetitor aja gitu dan maknanya bangsa kita sedang terancam dunia akan hancur kalau kita kalah nah ini kita masyarakat nah ini kategorinya ya struktur eksklusif karakternya itu kita lawan-lawan konteksnya itu pesimis hubungannya permusuhan dan maknanya kita terancam kalau ada narasi dari tokoh bangsa yang begitu yang dengan kategori ini adalah kata-kata busuk jangan dikutip jangan disebarkan kita lawan nah saya ingin kita melawannya dengan cara apa melawannya kita balikin aja boleh next dengan narasi yang positif bikin struktur yang merangkul tentu antar kandidat atau antar tim sukses ya mereka berangkulan pada saat makan-makan bareng tetapi buzzer-buzzernya akan saling serang makanya saya gak yakin saya bisa menasehati kepada apa namanya tim kampanye karena mereka dibayar untuk membusuk-busukkan orang nah tapi saya yakin anda-anda yang ada di sini dan mungkin teman-teman yang ada di luar sana itu punya kemampuan untuk mengubah dari narasi negatif tadi menjadi narasi positif satu bikinlah strukturnya itu inklusif yang kedua sebeda-bedanya kita pilihan itu kita masih teman 2014 eh 2019 ya Bapak dan Ibu eh Bapak dan Ibu lagi teman-teman belum Bapak dan Ibu ya calon Bapak dan calon Ibu saya kenapa menyebut Bapak dan Ibu karena contoh-contohnya tragis sekali beda pilihan politik cerai mungkin anda akan mengalaminya 2024 beda politik putus putus maksudnya jangan ya jadi sebeda-bedanya politik kita sama kita sama-sama teman gitu ya terus optimis bahwa apapun hasilnya kita terus akan berjuang untuk mempertahankan Indonesia sebagaimana sumpah pemuda bla 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 dan seterusnya-seterusnya nah ini saya mau kasih contoh narasi positif yang sekarang saya ingin kutip bagus sekali dari Mas GM Mas Gunan Muhammad dia bilang kita tidak perlu bertekad hidup mati jika Ganjar Anis atau eh untuk Ganjar Anis atau Prabowo pada dasarnya Pilpres hanyalah cara memilih seseorang yang akan diberi tugas selama lima tahun mengelola 270 juta penduduk di 17 ribu pulau khususnya untuk menyiapkan diri ke masa depan jadi ya sudah ini adalah pilihan politik dan kalau nanti ada yang menang salah satunya itu takdir meskipun boleh ideologis maksud saya seperti tadi Mbak Dinda katakan saya punya rekam jejak bahwa seseorang tersebut pernah bikin salah dan saya tidak bisa memaafkan dia dan saya mengkampanyekan untuk tidak milih dia gak apa-apa tetapi tidak menggunakan hasutan kebencian ya karena apa elit-elitnya aman kok yang ribut itu adalah para pendukungnya kita kita akan jadi korban gitu ya dan saya harap mahasiswa para Madina meneruskan ini PPT-nya boleh digunakan oleh Anda kalau mau nanti KKN atau apa untuk membagikan pesan ini bahwa mari kita di hadapan pemilu 2024 ini tidak terulang pemilu 2019 dan saya sekarang sedang tidak punya harapan terhadap negara kepolisian KPU Bawaslu ya kerjalah sebagaimana yang mereka harus kerjakan atau saya banyak bekerja dengan kemenak ya bekerjalah dengan moderasi beragama itu yang bisa dikerjakan saya lebih berharap sekarang kepada Anda masyarakat sipil mahasiswa yang kritis yang punya daya kritis untuk bisa menangkal hasutan kebencian dengan banyak-banyak membuat semacam saya menyebutnya itu hasutan kesayangan boleh begitu ya karena kita sayang Indonesia kita kita ingin Anda-Anda ini sesudah lulus selalu ada tempat gitu ya siapapun presidennya selalu ada tempat untuk bisa bekerja berkarya mengabdi kepada masyarakat dan seterusnya gitu itu aja mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Wb oke terima kasih banyak Mas Husni Mas Haceng jadi memang kalau ngeliatin tadi Gunawan Muhammad itu kalau hasutan yang sayang itu gak menarik ya memang malah yang panas tapi sebenarnya sebelum saya ke Mas Umam untuk tanggapan Pamungkas to the bone nya hari ini ada gak yang pernah dapetin hasutan negatif sampai dengan hari ini masuk ke Whatsapp nya kah TikTok nya Facebook nya ininya ada gak pernah gak satu aja ada gak gak ada ya jangan-jangan memang itu bukan targetnya ke Gen Z ada kamu orang pesantren ya nah kan ini nih isinya apa isinya memang targetnya itu jadi spesifik Mas kayaknya yang kayak anak-anak yang seperti ini pembuat informasi ini lagi bingung nyari hasutan apa nih tapi kalau mungkin ya nanti ya saya juga lagi nungguin nih kira-kira apa nih yang akan jadi target karena kan sosial media algoritma juga ya di situ nah Mas Umam akhirnya kalau ngeliatin presentasinya Mbak Dinda sama Mas Husni ini ada persoalan pemerintah kita lebih fokus ke kuantitas tapi persoalan kita di kualitas Mas kalau mau melawan ini Mas ini gimana nih Mas Umam nih ya pertanyaan Mas Beni ini mengindikasikan beliau sangat pro dengan perubahan enggak 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 bahaya tak bahaya ini enggak enggak yang berkolaborasi dengan para Madinah Graduate School of Diplomacy terima kasih Mbak Ica ada juga Al-Mukarram Hadratus Sheh Mas Ferry Rahimahkumullah tadi ada Pak Dekan Mas Beni Mas Husni dan teman-teman semuanya di kesempatan ini saya hanya ingin menegaskan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Dinda dan juga Mas Husni bisa dipahami dengan baik ya ini kita ngomong terocos tapi kalau misal kemudian tidak ada yang nempel dalam konteks kesadaran literasi politik kita that means nothing nah inilah ini salah satu dari generasi Z kita itu jadi kita bukan hanya Z tapi Zelenial jadi generasi Z dan juga Milenial ya kira-kira begitu apa intinya intinya sama hati-hati dalam memilih dan memilah informasi that's it dan bersikap kritis terhadap apa yang Anda baca nah saya mencoba untuk merespon dari beberapa hal tadi saya menyiapkan materi paparan sudah ada Mas menyiapkan materi paparan secara kilat tapi sebelum masuk ke paparan saya ingin merespon beberapa temuan yang disampaikan oleh The Indonesia Institute teman-teman semuanya Indonesia Institute ini salah satu lembaga think tank yang sangat konsisten bicara tentang isu politik dan kebijakan publik saya sengaja mempromosikan itu karena saya bagian dari Indonesia Institute dulu saya menjadi bagian dari researchernya Alhamdulillah belum pernah dipecat akhirnya apa ya sampai sekarang masih merasa menjadi bagian dari Indonesia Institute ada beberapa temuan kalau misalnya nanti teman-teman melihat yang disampaikan oleh Mbak Dinda tadi memberikan rekomendasi supaya KPU Bawaslu membuat peraturan teknis untuk pemilu dan pilkada secara spesifik mengatur kampanye politik di media sosial dan menyelaraskan peraturan-peraturan yang telah ada kemudian Bawaslu perlu memperkuat penegakan sanksi administratif atas pelanggaran kampanye politik di media sosial ila akhirihi dan lain sebagainya terkait dengan konteks hoax fake news hate speech character assassination yang ada di media sosial mungkin mungkin memang di ranah penyelenggaraan pemilu kita bertumbuhnya pada KPU dan Bawaslu tetapi ini kita coba untuk berpikir kritis apakah kemudian secara kelembagaan penyelenggara pemilu kita memiliki kekuatan politik dan kredibilitas kelembagaan untuk berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang lebih besar ingat ya saya ada paper bukan paper saya paper yang ditulis oleh teman-teman Mbak Dinda pasti juga pernah membaca itu judulnya Mimetic Persuasion and What's Application in Indonesia 2019 Presidential Election ditulis oleh Emma Blah kemudian Adietna kemudian Fiona Fiona yang dulu di di jurnal New Media and Society ada satu temuan cukup menarik di situ apa temuannya temuannya bahwa hoax fake news hate speech character assassination yang beredar di jagad digital kita bukanlah sesuatu yang sifatnya jenuin tetapi adalah produk yang diorkestrasi oleh kekuatan tertentu kekuatan apa political economic forces saya tidak perlu menyebut nama korporasinya kalau mau lebih detail ada nama korporasinya itu korporasi media yang mana dia melakukan rekrutmen terhadap para calon reporter bagi mereka yang tidak masuk dalam seleksi reporter kemudian ada satu anak korporasinya yang kemudian mengundang ulang dari para aplikan itu untuk masuk bisa tidak masuk dalam tim ini tim apa itu secara kasat mata itulah yang kemudian disebut dengan buzzer artinya apa this is part of the business mas halaman kedua ini bagian dari bisnis kemudian itu fakta pertama ditulis oleh Emma Plak fakta kedua teman-teman semuanya apa yang terjadi di pilkada 2017 DKI Jakarta apa yang terjadi di pemilu 2019 DKI Jakarta ketika eksploitasi politik identitas kuat itu bukan semata-mata sebagai sebuah kesadaran kesadaran keagamaan suatu negara suatu masyarakat bukan tetapi ingat ada satu konsep populism yang juga ditulis oleh karakter secara pemikiran dari kelompok Marxis Neo-Marxis wabil khusus ditulis oleh Pak Fedy Hadis kemudian beberapa studi kasus diambil dari Indonesia Turki dan juga Mesir kesimpulannya apa kesimpulannya begini bahwa eksploitasi politik identitas itu tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa ada backup kekuatan lagi political economic forces artinya apa kalau kemudian populisme itu berkembang dengan eksploitasi hoax fake news dan sebagainya kemudian disitu muncul korporate korporate muncul konglomerasi konglomerasi yang memberikan endorsement terhadap kekuatan itu itulah yang kemudian tercipta letupan letupan besar di momentum dua tempat tadi itu terjadi itu terjadi itu nah kalau misal kemudian ditanya sekarang bagaimana rasa-rasanya sekarang tidak atau belum menunjukkan gejala yang separah di 2017 dan 2019 rasa-rasanya artinya artinya apa ini bukan kesimpulan tetapi kita mengobservasi per hari ini belum begitu kuat artinya apa harus diantisipasi ledakan itu akan terjadi kapan ketika terjadi gap elektabilitas dan gap itu mengalami stagnasi kalau misal kemudian ada stagnasi elektabilitas diantara para capres terutama kalau misal dua kutub proskoalisi disitulah kemudian isu hoax fake news eksploitasi politik identitas akan menjadi instrumen politik paling murah dan efektif untuk memobilisasi kekuatan politik pemilih nah ini yang harus anak-anak para Madinah antisipasi ini saya ngomong paham gak ini jangan sampai kita udah berfatwa-fatwa gini Anda udah naik semua ke Sidratul Muntaha semua tenang mas habis ini saya kasih kuis kuis nah problemnya ini problem silahkan lihat di kok kanan kiri beda bukan yang tadi mas nah gambar tadi nah ini saya bukan pakar SNA social network analysis tapi saya dapat ini dari salah satu pakar SNA dari mas Fahmi Ismail Fahmi dia menyampaikan inilah fakta dalam konteks bisnis social media diberikan istilah mobocratic algorithm optimizing the engagement apa yang terjadi diakui atau tidak media itu akan mengalami ledakan pemberitaan termasuk kemudian sharing komen dan lain sebagainya ketika kemudian mengaduk-aduk rasa kapan mengaduk-aduk rasa itu ada di poros kanan dan kiri ketika kemudian terjadi satu gejala kekecewaan kemarahan dan lain sebagainya atau kemudian memicu serangan tapi kalau serangan itu balik ke dia maka kemudian dia memunculkan echo chamber itu atau di sisi yang lainnya dia akan kemudian menciptakan komen yang sangat besar yang kemudian diistilahkan oleh flame wars tetapi ingat ada satu titik yang paling cekung paling rendah itu ini sifatnya U U-shape U-shape bentuk U nah di tengah itulah yang disebut dengan the valley of open-mindedness apa itu open-mindedness ya kita yang berpikir secara terbuka inklusivitas kita berpikir tentang egalitarianisme kita berpikir tentang justice kita berpikir tentang kesaudaraan kebangsaan tetapi seringkali dia posisinya ada di situ dalam konteks bisnis media sosial nah productive discussion juga ada di situ lalu apa implikasinya menurut informasi yang disampaikan oleh teman-teman yang bergelut dalam konteks SNA itu ledakan isu ledakan hoax ledakan fake news itu memang tidak mudah untuk diantisipasi kenapa sekali itu diluncurkan hanya dalam hitungan jam satu jam tidak sampai berjam jam satu jam dua jam dia akan kemudian menciptakan satu ledakan ledakan baru dan itu kemudian sudah ada mesin yang bergerak untuk itu maka kalau misalnya kemudian tadi disampaikan oleh Mbak Dinda di KPU yang menjaga itu hanya tiga orang saya pastikan hampir pasti bukan hampir pasti insya Allah pasti pasti tidak akan bisa menghadapi itu dan saya tadi bicara tentang konteks kelembagaan dan KPU dan Bawaslu tidak memiliki kapasitas secara organisasional maupun kekuatan politik untuk merhadapan dengan kekuatan besar yang tadi saya istilahkan dengan konteks political economic forces dalam bahasa Pak Fedy Hadis diistilahkan sebagai oligarsi oligarki oligarki itu apa Pak? ada yang bisa jawab oligarki itu apa? ini kuis pertama saya sudah bawa sepeda itu sepeda tetangga saya apa itu oligarki? itu biasa anak mahasiswa kalau demo oligarki oligarki apa? kalau tidak tahu nanti hati-hati nah ini 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 oligarki saya tadi sudah mesen dari tadi kok spesial kopi sendiri kopi ini dulu disebut the wine of muslim katanya nah kemudian apa yang terjadi saya coba persingkat ada beberapa hal yang ingin saya highlight setelah tadi beberapa poin begini kalau terkait dengan medsos selain tadi ada fakta kekuatan bisnis yang mengkorporasi itu yang mengorkestrasi itu dan kemudian di saat yang sama ada kekuatan lain dari kekuatan eksternal yang seringkali berada di luar jangkauan kita kalau tadi disebut TikTok correct me if I'm wrong TikTok itu konon algoritmanya itu tidak bisa dikendalikan seperti yang ada di Twitter Facebook Instagram Instagram wala'alihi wasabi ajmain dan Facebook platform-platform yang lain lalu dikendalikan oleh apa nah ini yang kemudian per hari ini masih menjadi pertanyaan besar konon basis dari data dia itu tersebar dia tidak terletak di satu titik kota saja ada beberapa titik yang menyimpan basis data itu di Hongkong konon ada sekitar lima titik di Beijing di Shanghai ada beberapa titik di Singapura ada satu titik kemudian di US ada satu titik yang dalam menetapkan algoritma itu itu seringkali semau-maunya nah ini yang kita konon kabarnya kemarin Lemhanas mencoba untuk mengantisipasi itu kenapa berkaca dari pemilu yang terjadi di Filipina bagaimana seorang Marcos Bongbong Marcos Junior bisa menang Marcos itu siapa ibaratnya putra dari Soeharto Anda tahu siapa Soeharto siapa Soeharto siapa Soeharto Presiden diktator kedua diktator pertama siapa mas siapa Soeharto Presiden Indonesia ya betul itu Presiden Indonesia bro tapi maksudnya dia dalam catatan sejarah dianggap sebagai kekuatan otokratik diktator kerap dan lain sebagainya sama di Filipina dulu ada yang namanya Marcos Ferdinand Marcos tetapi apa yang terjadi di era Marcos di endingnya dia ditumbangkan sebegian rupa tapi ketika kemudian kemarin di pemilu Filipina anaknya maju apa yang terjadi sejumlah media sosial terutama Instagram wabil khusus konon kabarnya menurut informasi spekulatif Tiktok yang tidak bisa dikendalikan algoritmanya kalau Twitter itu bisa Twitter itu Anda mau buat apa namanya apa yang kategori tertinggi itu trending itu tinggal Anda menggerakkan sekian ini Anda punya tadi 20 akun nah gencerin aja semalam itu pasti trending nasional tapi kalau Tiktok gak bisa dan Tiktok cenderung kemudian mereduksi nalar dan juga literasi politik masyarakat kita itulah yang kemudian kita istilahkan dengan Tiktok itu bisa memiliki kekuatan untuk merecehkan demokrasi kita itu mikir udah gini-gini saya itu bicara udah pakai serius kalian ada yang makan ada yang nonton itu tapi nanti kalian juga dihadapkan pada satu basis realitas ketika orang bicara tentang visi misi platform komitmen kebangsaan yang Anda lihat itu capres yang ini lucu capres yang ini imut capres yang ini dan lain sebagainya itulah yang seringkali kemudian mengubah itu yang terjadi di Filipina itulah yang kemudian bisa membalikkan sejarah dulu Marcos dipandang sebagai diktator kerap tetapi ketika kemudian anaknya maju completely welcome kita gak perlu membandingkan di Indonesia siapa bukan tetapi ada manipulasi opini publik ada pemutarbalikan sejarah dan itu harus diantisipasi kenapa? karena basis elektabilitas itu bergantung pada informational input yang masuk ke masyarakat kita nah kemarin kabarnya tiktok juga pernah dipakai di uji coba untuk memberikan pengaruh secara kekuatan politik di Turki dan kita lihat gapnya sangat tipis Turki dan sekarang Indonesia adalah laboratorium politik untuk yang kesekian kita tidak berharap itu terjadi saya tidak perlu kemudian sampai pada satu titik mengarahkan Anda harus pilih ini Anda pilih ini Anda pilih ini enggak di level itu silahkan itu hak Anda tetapi pada saat yang sama be critical be apa lagi be yourself tetapi tetapi jangan sampai Anda yourself yang yang gak ada literasi politik yang baik tetapi betul-betul diletakkan pada basis itu nah dalam konteks ini mungkin kita ya sebagiannya ada anak HI ya mana yang HI HI oh HI semua ini ada imam besarnya di sini selalu kita berpikir apakah ada kekuatan-kekuatan besar superpowers dalam dunia global yang kemudian akan bermain dalam konteks pertarungan politik di Indonesia saya sederhana menjawab barangkali di dalam konteks ini kekuatan superpowers itu dia tidak akan kemudian melakukan satu manipulasi basis data hasil pemilihan di lapangan saya pikir itu agak rentan karena di Indonesia sendiri kita sendiri juga punya sistem KPU juga punya Bawaslu juga mengawasi elemen masyarakat sipil sekarang juga semakin canggih untuk melakukan pengawasan itu tetapi ingat upaya pengaruh dari kekuatan superpowers itu masih memungkinkan dilakukan melalui manipulasi opini publik opini publik melalui apa melalui berbagai hal terutama apa yang disampaikan oleh Indonesia Institut tadi itu melalui platform-platform media sosial nah oleh karena itu Anda kalau misal tidak tahu konteks politik Anda tanya kepada yang tahu kalau bisa kemudian bicara tentang konteks yang agak sensitif bicarakan itu secara terbuka bukan kemudian untuk menciptakan skat-skat yang justru akan mempertajam kecurigaan kekecewaan kemudian apa namanya bukan keprihatinan tapi kebencian kebencian nah politik of fear ketakutannya diciptakan itu basisnya seringkali terkait dengan konteks faktor politik kebencian kita tidak berharap politik kebencian itu akan kembali dimainkan lagi sekarang praktis sekitar 140-an hari menjelang pemilu mungkin belum terlihat karena memang polar koalisinya belum terlihat tapi kalau misal nanti polar koalisinya sudah mulai muncul hati-hati jadi filter yang baik untuk diri kalian dan lingkungan di sekitar kalian begitu ya saya pikir demikian tausiah dari saya tapi sebelum saya berhenti dan saya akan berhenti Mas Benny saya mohon bantuan Mas disini ada hadir teman kita itu Mas Aik itu alumni dari HI dia eh dari komunikasi dari Paramadina maksud saya Mas Aik mengembangkan satu aplikasi aplikasi ini akan memudahkan bagi Anda semuanya untuk mengetahui siapa sih caleg yang ada di wilayah kalian sendiri karena saya yakin saya tanya namanya siapa? Tasya Tasya dari mana? nama saya Umam saya dari keluarga baik-baik juga kamu ditanya dari mana? dari sini dari mana? Jakarta mana? Jakarta Timur Jakarta Timur itu dapil berapa? nah satu studi kasus Mas dari mana? Depok Depok itu penuh dengan keajaiban memang keranda terbang macam-macam itu dari Depok 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 itu dapil berapa Mas? jabar berapa? enggak tahu oke dua paling belakang kacamata namanya siapa? you ya Adit dari mana aslinya Dit? ini lebih jauh lagi harus pakai paspor ke sana Dit Bekasi itu dapil berapa di jabar? jabar berapa? oke udah cukup tiga kalau tiga kita asli dari kita tidak tahu kita dapil dari mana saya tidak perlu tanya siapa caleg yang ada di dapil Anda udah hampir pasti tidak tahu iya iya ada sih Pak disitu ada Mas Giring ya ada kenapa itu Anda bukan soal Giringnya itu soal Nijinya nah apa namanya